Selamat datang di anak lokal Anak lokal adalah simbol kemajuan Anak lokal adalah simbol aktivitas yang sangat dinamis Anak lokal adalah tangguh di tengah keterbatasan Anak lokal adalah simbol dari peradaban kekinian Selamat datang di anak lokal Halo Mas Selamat datang Iza Aza? Aza Aza, oke Aza selamat datang Pak Ishal Selamat datang Kalian pasangan muda Iya Alhamdulillah kasih buka Iya Tapi Di rumah ini Saya ingin ngobrol sama Aza dan Faisal Tentu keduanya kenapa diundang disini karena dipandang istimewa Untuk anak lokal Aza Kalau kulihat kucari Aza di media sosial Mungkin seiseng saya lihat Tiktok Tiktok ada Tiktok ada Di situ memainkan peran sebagai Kalau Tiktok bahasanya sebagai apa? Tiktokers 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 dan Konten kreator Tapi tidak ada Faisal Kalau Mas Faisal enggak Dia bermain sendiri Enggak di Tiktok Tapi dia Saya bawa di Tiktok juga Buat konten Itu Profitable Profitable sekali ya Mas Alhamdulillah Tentu orang akan bertanya Sebenarnya Kenapa kemudian Aza menjadi begitu Tentu ada latar belakang yang Yang mendorong Kenapa Aza menjadi demikian Mungkin Aza bisa cerita Bisa sharing Apa yang Apa yang Apa yang menempa Apa yang Ada apa dibalik cerita Kenapa Aza menjadi sedemikian Seperti ini Sekarang kan Kebetulan Aza itu Lagi Sering bermain Di konten-konten gitu Membuat konten Di sosial media Awalnya Di Instagram Terus Sekarang ternyata Yang lagi rame Memang Tiktok Gitu Ya Instagram Dan Tiktok Jadi Berdampingan Jadi Aza bikin Konten disitu Terus Karena memang Sudah senang Di depan kamera Senang menceritakan Sesuatu Senang bercerita Jadi Itu yang Nunjang Aza Gitu Untuk kehidupan saat ini Oke Dirimu senang itu Sejak dari kecil Dari kecil Dari kecil Dari kecil seneng Sebenernya Gak seneng mas Dari kecil Gak seneng bercerita Dari kecil sebenernya Cuman Kebetulan Ibu itu Selalu Ibunya Aza Itu berperan besar Dalam Aza sampai saat Sekarang Gitu Kayak Dia menekankan Aza untuk Selalu Percaya diri Di depan banyak orang Gitu Oke Berarti hal yang sama Juga dialami oleh Faisal Begitu Begitu juga Dari oleh ibunya Kalau saya sih Bukan dari Bukan dari ibu Cuman dari ayah Dari almarhum ayah Tapi bukan soal Percaya diri sih Soal Ngulik sih Ngulik sesuatu Oke Jadi sebenarnya Kalian memiliki latar belakang yang berbeda Kalau Aza itu Diridik Ditempa Untuk belajar Percaya diri Self confident Lihat kamera Ketawa-ketawa sendiri Ketawa-ketawa sendiri Misalnya di Faisal tidak Didik untuk demikian itu Di belakang kamera Oke Lalu apa yang menjadi kesamaan Dia di dapur Aza di Ruang tamu Masalah kesamaan sih Gak ada yang 100% sama Tapi kita selalu melengkapi Oke Oke berarti memang tidak sama Iya Gak sama sih mas Oke Karena dia kebetulan sebenarnya Gak terlalu Ini juga Apa ya Confidence Gak terlalu pede Depan kami Oke berarti bisa jadi malah yang ada tuh Kalau di komparasikan itu Justru melengkapi ya Bahwa Aza itu diridik Untuk ditempa Untuk self confidence Sangat percaya diri Sementara dirimu itu Dilatih diridik untuk Berada di belakang layar Iya Teknikal Lalu kemudian apa yang melatar belakang Kalian harus Melanjutkan proses Sementara wataknya itu Berbeda Kemudian jalan gitu-gitu Apa yang mempertemukan Kalian Kamu aja lah Emang kalau kita bersatu Emang udah takdir ya Maksudnya kayak Pertama aku liat aja Dia orangnya pede kan Sedangkan Aku kan orangnya pemalu nih Wah ini ada cewek pede banget nih Maksudnya Bisa lah kita ngobrol Juga nyambung kan Maksudnya Apa yang kita senang itu Sama sih sebenernya Kita yang sama-sama senang musik Musiknya Alhamdulillah nyambung Sama-sama Kalau sastra Enggak ya Enggak Lebih ke musik sih Lebih ke musik Kalau saya Kalau dia kan musik Beyond lah ya Mas Kalau aku kan Suka aja Ke acara konser-konser Acara event musik Itu seneng gitu Lagi liat Cocok ganteng ya Dulu-dulu Kemudian akhirnya Mempertemukan kalian Akhirnya kalian bersepakat Untuk melanjutkan proses Awalnya aku deketin dia duluan Mas Tapi dia emang udah tertarik Sama aku sih Ya kan dari awalnya Oh yang chat duluan siapa? Dia Kamu Kan kamu yang follow Sama kamu yang chat Oh Diri-me follow Tapi yang menghubungi Kontak akhirnya Aza Ya karena Watak awalnya itu Adalah percaya diri Jadi dia menghubungi Dia Gini Aku nanya Ke temannya dia kan Mas itu kok ada cowok Lucu banget ya Manis gitu Oke Salam ya Nah dari salam itu Jadi dia pede Buat follow aku mas Oh oke Tetap Yang mengawalnya adalah Aza Setelah itu kemudian Kita bareng-bareng Merasakan betapa Pandemi itu Kita rasakan bareng-bareng Dan dirimu itu Memutuskan untuk Menikah Di era pandemi Keputusan Itu dibuat Siapa yang memintamu Untuk Melanjutkan Sampai ke proses Pernikahan Sementara keadaan Semua orang mengakui Ini tidak mudah Siapa yang menurunkmu Memutuskan untuk Menikah di tengah pandemi Sebenarnya Kesepakatan kita berdua sih Maksudnya kita gak ada Saling keterpaksaan Buat menikah Di saat itu Jadi emang Kalau menurutku sih Ya mau nyari apa lagi Udah Bukan udah umur segini ya Maksudnya Apalagi kita cari sekolah Udah kerja udah Lulus udah Udah lah Nikah aja Pacaran udah Pacaran udah Bukan kalian sama-sama tau Ini keadaan sulit Ini juga tidak mudah Jadi pandemi itu Apa yang bikin kamu Tetap aja kekeh Udah kita nikah di pandemi Kan semua serba online Iya Dia sih selalu bilang Kalau namanya nikah Berkah selalu ada Berkah akan mengikuti Pernikahan itu Oke Apa yang seru Dimikahnya kalian Yang seru itu Karena Masih sebenarnya Aku sama dia kan Umurnya juga Beda satu tahun Jadi kayak partner sih mas Jadi gak ada yang lebih dominan Atau apapun itu Kalau Jadi sama-sama Masih merintis dari nol Juga Di dalam rumah tangga Jadi Ya itu asiknya Sama-sama merintis dari nol Kita Dia kerja Dia kerja Aku juga kerja Gitu Terus kita Tapi biar kita ada penyatuan Apa ya Sering kolaborasi bareng Terus jadi Karena dia produser musik Terus aku suka nyanyi Ya udahlah Ayo kita bikin lagu Gitu Oke Begitu Terus lu nikah Ngundang Teman-teman lu Iya Jadi Karena pengen Sebenarnya Mas aja deh yang cerita Pengen ngundang banyak orang ya mas Jadi di waktu itu kan Emang lagi pandemi ya Kita memutuskan nikah tuh Di bulan November tahun 2020 Oke Sudah ada Sudah masuk pandemi Kita kenal aja Awal lockdown ya Awal pandemi ya Iya pacarannya lockdown sih mas Pacarannya lockdown Jadi itu sekitar 7 bulan kenal Kita langsung memutuskan untuk nikah Oke Emang Kalau aku pikir Nikah itu kan butuh biaya yang banyak Apalagi saat pandemi seperti itu kan Oke Tapi aku mikir Gimana cara Niasatin Maksudnya Kita bisa nikah Dengan budget yang minimal Tapi Bisa ngundang banyak orang juga nih Terus akhirnya Si kakaknya Hasil ini Apa Mencetuskan ide Gimana kalau nikahnya online Oh ada istilah nikah online Iya Jadi ada Kakakku sama temanku namanya Mas Afton Oh oke Mas Afton ini beliau bilang Kalau misalnya Ini nih Karena pandemi nikah online tuh bisa jadi solusi loh Gitu Nikah online tuh gimana ya Kita adakan live streaming Tapi tetap kita adakan kondangan online Jadi orang-orang yang Teman-teman Semuanya bisa Bisa hadir gitu Di situ Berarti Jangan-jangan motifnya itu sebenarnya untuk konten Enggak Enggak niatnya Enggak untuk konten Pengennya Emang Saking Banyak temannya ya Mas ya Terus apalagi kan emang Sosial media Pengen aja gitu Kayak meramaikan Di Buat Ngasih makan Teman-teman follower gitu Kita tuh juga 50% sih percaya Maksudnya Kalau bahasa Jawa itu patut gak ya Oke Kita eksperimental aja Kita coba Dan nyatanya ada kondangan online Dan nyatanya ada Dan berhasil Dan Dan ternyata Banyak dari teman-teman itu Ketika join gitu ya Di live itu Mereka Pada pakai batik Gitu Jadi dan-dan secara online Dan kondangan online Terus Nyumbangnya pun Itu lewat online Mas Oke ditransfer gitu ya Iya jadi di live stream itu Ada kayak Ini BCA Atas nama Faisal Gitu Oh gitu ya Tadi ya Ya itu ide dari Teman-teman kan Terus abis itu Ternyata Ada banyak juga Yang pada kirim Pesan gitu Kalau Aza aku udah transfer Aku udah kondangan Pada kirim buktinya Loh ini kok kayak All shop ya Tapi ternyata ya Itu yang terjadi saat ini Gitu Itu hal yang lumrah Ternyata Oke Kira-kira Apa yang Ada pesan Moral apa Yang Yang Aza Pengen persembahan Buat anak-anak muda Di tengah Pandemi Di tengah Kedera pastian Gitu Berangkali Aza Ada sesuatu yang Yang pengen Aza Sampaikan dalam kontek Memutuskan menikah Dan itu Menurut Aza itu Sesuatu yang oke juga Dari Sejalannya Kita ya Mas Itu pas lagi jalan Kita mengutuskan Nikah Tapi ternyata Ada gelombang pandemi Kayak gini Selalu ada Solusinya Ternyata Gitu Karena Ternyata semua Vendor Terus dari Misal dari Makeup Dari apalagi ya Dokumentasi Dan lain-lain Itu mereka menurunkan Harga Gitu Mas Harga promo Pandemi Jadi sebenarnya Kalau dihadiri efisiensinya Justru menikah Di era pandemi Bagi anak muda Itu menguntungkan Malah Ternyata kok jadi Kita budget Momentum yang pas Faisal Berpikir yang sama Sebenarnya Kalau secara general sih Menikah Emang butuh budget ya Dan Mau ditunggu sampai kapanpun Kalau kita nungguin siap Itu gak bakal siap Oke Menurut gue gitu Oke Kalau gak dicoba Gak bakal jadi Dirimu kan ceritanya Kan kepala keluarga nih Sekarang Terus kemudian setelah menikah Juga gelombang pandemi Belum usai Lalu kemudian Anak muda Itu yang memenyebabkan Keadaan ini Tidak semua orang berani Mengambil keputusan yang Hebat Besar Pekerjaan apa Yang mendorongmu Tetap Harus melaju Di tengah pandemi ini Sementara Semua orang mengakui Ini keadaan yang tidak mudah Ini saya mulai Dari Dari azah dulu Ceritanya kita udah Selesai nih Nikah udah berlangsung Evoria Ada gitu kan Ada kegembiraan Ada semua proses Transformasi budaya juga Dari mulai Orang tidak terbiasa Dengan Kondangan online Nikahan online Kemudian Ini azah lewati Sekarang Kita masuk ke Kehidupan baru Apa yang azah lakukan? Jadi Dari pernikahan online Kan itu Berarti udah Aku aja Sebenernya benar-benar Gak pernah ketemu Berarti dari Sama teman-teman itu Dari tahun lalu ternyata Berarti kan kita Gak pernah ketemu Secara offline Karena Banyaknya Karena banyaknya Apa Karena keadaan ini kan Gitu mas Terus abis itu Yang dimainkan Dari pernikahan Ternyata online Bisa Berarti Hal-hal lain pun Itu ikut berdampak gitu Dari segi Aku Nyari rezekinya Juga lewat online Gitu Kebetulan Waktu itu Aku Ada bikin Media sama teman-teman Itu juga Bikin konten-konten Terus Di ininya Lewat online Terus abis itu Kerja Abis itu Aku juga bermain Sosial media Dapat endorse Gitu-gitu Terus Mencerita Jadi Interaksi sama teman-teman Pun via online Gitu Jadi Sama Sama follower Interaksi Q&A Sama teman-teman Gitu Jadi Yang Aku gak boring Kok di rumah Karena malah Bisa makin Pengen Mengerjakan Banyak hal Gitu Apakah itu Profitable 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 banget Mas Orang Jualan Tinggal di Sosial media Jualan apa aja Dijual Aku kebetulan Jadi Pepikiran Mas Karena Waktu itu Ramadhan Kemaren kan Mas Ramadhan Banyak Apa nih Yang Sekiranya Bisa menghasilkan Karena Dari segi Endos Waktu itu Aku followernya Masih sedikit Seberapa Dapatnya Akhirnya Aku mutusin Buat Jualan Makanan Terus akhirnya Banyak teman-teman Yang support Lewat itu Sosial media Itu kan Dari jualan Makanan Sampai Karena aku lagi Hamil Terus ternyata Masak tuh Capek Akhirnya Aku Apa ya Yang bikin aku Makin seneng lagi Aku mikir Jualan baju Jualan baju bekas Mas Bajunya sendiri Bajunya sendiri Aku habisin di lemari Karena emang Udah kepeduhan Terus aku habisin Di lemari Dari uang Dari uang Baju Yang dari lemari Itu Aku puter Buat beli Baju karungan Oh Awalnya Dari baju bekas Jadi pengen punya Butik kan Kepikiran lagi Oke Faisal support Faisal support Banget Iya Dan tentu Sebagai Kepala keluarga Mencari uang juga Apa yang Faisal lakukan Disamping Aku punya Pekerjaan yang Primer Aku di rumah Selama pandemi Menjual bakatku Jadi Aku punya bakat Bikin lagu Bikin musik Aku jual di Suatu platform Musik Oke Eh gak Suatu platform Musik sih Dia marketplace Dan dirimu Lakuin itu Dan Menghasilkan Karena awalnya Waktu Azhar cerita ya Wah Temennya nih Bisa beli mobil Dari jualan jasa Disitu loh Sebutlah Fiverr lah Oke Saya sekarang Cek Azhar Menghasilkan Menghasilkan Mas Dari yang awal Dikah Banyak ya Oke Coba Coba kalau Biar ini bisa Diilustrasikan Biar orang itu Paham Kira-kira itu Musik Fiverr itu Itu apa itu Jadi Kalau lebih gampangnya sih Marketplace dulu Marketplace kan emang Tempat jualan ya Jualan bareng Jualan apa Tapi ini marketplace Khusus jualan jasa Jadi Fiverr itu Satu Apa sih Namanya marketplace Jasa gitu Jadi Penyedia jasa Sebagai dia Content creator Dia tukang gambar Dia bikin musik Fotografer Dia bisa Menjual jasanya disitu Dan Yang aku lakuin disitu kan Emang menjual jasaku Untuk membuatkan lagu Buatin lagu Buat orang Dan itu kliennya Mencakup di seluruh Dirimu bikin lagu Iya betul Tapi gak bisa membawakan Membawakan sih Tidak bisa Secara menyanyi gak bisa Tapi sajaknya ada Sajak Jadi Bikin lagu itu Ternyata Gak sesempit Kita cuma bikin lagu Ada orang yang minta Cuma bikin instrumen Dia ngirim vokal nih Mas minta tolong dong Bikinin instrumennya Aku punya lagu nih Gitu Kalau direng-rengin coba Kayak apa Kalau Mungkin gitu Gitu Waduh Mungkin gak bisa Karena aku bikin lagu Cara digital Oke Cara digital Paling aku ngulek Itu pake lagu Aku gak pernah bisa Menyanyikan lagu tersebut Oke Jadi Oleh-oleknya Semua digital Digital Jadi Aku bikin akun Viver Itu namanya pake Stud Studio Stud Studio Jadi aku punya studio Musik kecil-kecilan Di rumah kan Aku namanya apa Bingung karena itu Sama temen-temen bilang Udah namanya stud aja Stud Studio Dan keci Nah disitu tuh Aku mulai jualan lagu Disitu Dari Awalnya dulu Cuma 200 ribuan Satu lagu 200-300 ribu Dan itu Kita menentukan Harga kita sendiri sih Karena emang Untuk gampangnya Memulai itu kan Kita jual murah dulu ya Sampai dapet klien banyak Alhamdulillah pada percaya Baru kita naikin harga Oke Seperti itu Jadi kalau sekarang sih Alhamdulillah udah naik Sekitar 60 dolar sih 60 dolar Kebisa 800 ribu Satu lagu Oke Seperti itu Sebulan bisa Produksi Sebulan kurang lebih 2-3 lagu bisa Oke Bisa lebih Bisa lebih Oke Oh itu yang mungkin Profitablenya Seperti itu ya Iya Dirimu tetap fokus Di tiktok juga Mungkin bisa Sedikit dijelaskan Tentang Kenapa Dirimu tetap akan Fokus disitu Di sembari Menunggu Lahiran Ananda Jadi kan Tadi aku bilang Tentang aku jualan Yang mas di sosial media Instagram Terus Setelah aku jual Setelah sekarang Tuh ini 8 bulan Masuk mulai Ketujuh bulan terakhir Kemarin Aku udah gak kuat lagi Untuk jualan Ternyata Udah gak bisa Tenaganya itu gak kuat Tapi aku Jiwa raganya Untuk mencari cuan Terus tetap ya Jadi Aku tanya Pokoknya sharing Sharing sama teman-teman Beberapa influencer gitu Sama temanku ada Namanya Mbak Pungki Terus dia bilang Coba Oke kamu boring kan Gitu Jadi walaupun Kamu udah gak ada tenaga nih Tapi kamu boring Pengen tetap ngasih linjuan Coba mainin TikTok Gitu Have fun aja dulu Gitu Akhirnya aku bikin konten lah Tentang kehamilanku Tentang suamiku Ternyata itu kemarin viral Gitu Viral Terus Tapi Viralnya itu Aku Tetap diatur Gitu Jadi bermain Sosial media pun Ternyata walaupun Dilihatnya Fun Bahasa-bahasi Atau iseng mungkin Tapi ternyata harus ada Management yang baiknya juga Dan konsistensi Di situ juga Akhirnya aku Mainan TikTok Dengan apa ya Diatur Dipikir dulu Kalau mau upload Gimana-gimana Dan ternyata Rezekinya mengalir dari situ Sekarang Dari situlah Jadinya sekarang Aku kayak Bisa nih Difokusin juga Ternyata Artinya tuh TikTok juga Bisa menghasilkan Pendapatan Mungkin buat teman-teman Kayak TikTok tuh Sekedar Apa ya Asik-asikan aja nih Gitu Ya gak apa-apa Asik-asikan aja Tapi ternyata Dari asik-asikan itu juga Kita bisa mainin Gitu Apalagi di saat sekarang Serba online Loh Gitu Semua orang butuh Terhibur Gitu Butuh terhibur Dan menghibur Kebetulan aku maininnya Kalau aku Di depan kamera Juga terhibur Orang yang lihat Juga terhibur Dan menghibur juga Rejekinya Gitu Oke Jadi dirimu menakuin itu Sebenernya Awalnya tidak ada perencanaan Tidak ada Semuanya sih mengalir Terus Kayak mikirnya Ada Ini apa ya Gitu Ambil A Eksekusi Jualan Setelah Eksekusi jualan Ternyata lancar Bikin yang asik-asik Fun di TikTok Lancar Ya eksekusi terus aja Nanti gak tau Kedepannya seperti apa Di pikiran aku sih Kayak Yang penting Kita berjalan Dan ada berkahnya nanti Berarti kata Isa itu Sebenernya anak muda Hidup itu yang penting Dieksekusi aja Nanti akan ketemu berkahnya Iya Faisal juga begitu Kalau aku sih Lebih muliknya dulu sih Oke diolah Gitu ketemu Dan itu yakin Itu akan menghasilkan uang Yakin Kalau tau potensi diri Pasti bisa menghasilkan Keduanya Memainkan platform Yang sebenarnya Skala besar TikTok itu Juga Dunia juga Sekarang lagi rame Tentang itu Heboh tentang itu Tokoh-tokoh dunia Memainkan itu Fever mungkin Bagi sebagian Anak muda Mungkin ada yang Mungkin Kalau saya Saya gak keliru Mungkin Gak banyak orang Yang kenal itu Iya Lalu kemudian Didimu Memainkan platform Platform besar Skala dunia Dan tetap tinggal Di Purwokerto Di Banyumas Apa yang membuatmu Berkesan Sebenarnya Kalau aku sih Kenapa tetap Di Banyumas ya Karena Emang yang pertama Rumahku Banyumas Istriku di Banyumas Dan aku kerjanya Bisa di Banyumas Di dalam Kerja utamanya Ya untuk Apalagi aku pindah Keluar kota Kalau aku disini Bisa lebih menghasilkan Jadi menurutmu Banyumas itu Sudah pas Sesuai dengan Keyakinan Azah Mungkin Berbeda Iya mas Aku tuh suka Jalan-jalan Kemana-mana Berjalan jauh Gitu ya Aku juga berpikir Kalau aku udah nikah Juga aku pengennya Tetap berjalan Kemana-mana gitu Sampai sekarang Begitu Pengennya Sebenernya dulu Sekarang sih ya Karena Sudah saya punya anak Dan pengen full Ke anak Nanti aku tetap Di Purwokerto Gitu kan mas Tadinya ya Pengennya ke Jakarta Wah Gitu Hijrah ke Jakarta Kebetulan Banyak circle Dan banyak temen Di sana juga Pengen mainin Banyak hal yang menarik Terus dikasih Permainan Sama kakakku Buat aku Disibukin di Purwokerto Akhirnya Kecantol di Purwokerto Jadi menurutmu Apa yang membuat Dirimut Yang paling utama Selain ngurusin Anak ini Tetap Purwokerto Itu sebagai sesuatu Yang imagine Yang menarik gitu ya Buat aku Purwokerto itu Banyak ladang Yang masih bisa digali juga Ya mas ya Kalau boleh tahu Ada kesepakatan apa Untuk kalian tetap Enggak sih Enggak Bisa di-announcement Mungkin Sama-sama bilang Basah Tapi mungkin bisa Sedikit dispesifikan Siapa? Mas aja lah Jadi Purwokerto kan Emang Emang Beda sama pusat Temen Jakarta Kita kan Kecamatan Kalau bisa dibilang Kamupaten Banyumas Oke Jadi disini tuh Sebenernya orangnya Berpotensi sih Orang liat youtube Tapi kita gak bisa Ngelakuin apa yang Disini kayak Medianya gak ada Nah disitu kita bisa insert Peluang kita Jadi kita punya bakat Bikin lagu Kita masukin disitu Terus si Asa punya tiktok Di Purwokerto Bisa tuh Apa? Jadi viral di Purwokerto Terus oh iya mas Kan aku lagu tuh Ngeluarin single lagu Terus tadinya kita Aku pengen Kenapa gak Ini ya Apa tuh namanya Yang rilis Rilisnya di media Yang di Jakarta aja Biar banyak yang denger Biar banyak Mencangkup banyak orang Di luar kota ini gitu Tapi kata mas Mas Faisal tuh Gak usah Kamu besar dari lokal aja Dulu nanti Bisa merambah Jadi ujung-ujungnya Sebenarnya dirimu Bertahan disini Karena menurutmu Disini kalian bisa survive Iya bisa asik juga Ternyata di Purwokerto Kemarin rilis di media Purwokerto tuh Heart Corner Heart Corner Heart Corner record ya Gitu Dan itu semua cuan Dan itu rame juga Lagunya Dari lagu kan Sebenarnya Gak ada Duitnya gak dari lagu Yang aku hasilkan itu kan ya mas Tapi dari dampak itu Yang aku Apa ya Kepiralan itu sih Kepiralan lagunya rame nih Terus jadi makin banyak Yang tau Azza Zulfa Maula Dan suami Berkarya bareng gitu Jadi kiranya Purwokerto Adalah tempat Yang disebut bahasa Ada banyak hal yang bisa di eksplor Iya Lalu kemudian Ini pertanyaan Pak Mukas Kira-kira apa yang Yang seruan apa Yang barangkali menjadi Inspirasi buat anak muda Bahwa Purwokerto itu Sesuatu yang inspiring Dan Anak lokal itu bisa berperan Untuk kehidupan banyak orang Mungkin Bisa Bisa Dijadikan satu Satu Mahnet Bahwa kita oke juga Kok disini Menurutku sih Karena Purwokerto itu Lingkupnya gak seluas pusat ya Lingkupnya kecil Kita kesana ketemu orang ini Kita kesana ketemu orang ini Jadi Daya saingnya disini itu Gak sebesar Di pusat sih Jadi Kata Pepatah ya Kalau memancing Di kolam yang sama Sama pemancing yang berdebat Kan pasti susah Dapatnya Tapi kita mancing Sendirian di kolam yang Luas gitu Itu bakal dapet sih Oke Jadi memberi pengharapan Lebih Iya Asal juga begitu Iya jadi aku mikirnya Nah disaat apapun itu Dimanapun kita berada Kalau kita berani eksekusi Kita Apa ya Daya yang daripada kita Berhayal untuk Hal-hal apa ya Energi kita untuk Diluar realita yang ada Udah sekarang Kita lihat realitanya disini Kita mainin aja disini Gitu Oke Bagi Aza dan Faisal Itu adalah Berada di lokal Itu adalah pilihan Yang pariburna Dengan berjalannya Dengan berjalan aja gitu Ternyata ya Oke It's okay Everything's okay ya Oke Anak lokal Ada pelajaran berharga Setidaknya Ada empat pelajaran berharga Pertama bahwa Hasil itu Aza dan Faisal Sajikan Untuk anak-anak muda Bahwa ini Kayak gini juga It's fine It's okay Kemudian yang Ketiga adalah Bahwa Anak muda Yang Yang diperlukan Adalah eksekusi Karena eksekusi Ternyata bisa Menghasilkan sesuatu Yang memberi keberuntungan Kemudian Yang keempat Ternyata Purwokerto adalah Pilihan bertahan Dan Berbuat Untuk menghasilkan sesuatu Saya pikir itu Di edisi Anak lokal Kali ini Mudah-mudahan Membawa Kebaikan Dan pencerahan Buat anak-anak muda Di seluruh penjuru dunia Sampai jumpa Di lain kesempatan Terima kasih Terima kasih